Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi rancangan-rancangan bajuk Rok NG semua antar jasih luar biasa ya Alhamdulillah guys gimana kabarnya hari ini semoga anda baik saya juga baik alhamdulillah dan selesai dengan madriah madang laktina lapar jangan lupa ngopit dan nyusuh guys alhamdulillah pada kesempatan sore ini ya nih kita mpulang di pelataran yang sempit ini guys Iya jadi kemarin habis banjir Nah tapi ini ada orang tukang pasir di sini banyak ya Nah kita mencari batunya itu di para tukang pasir yang diayak-ayak biasanya tuh pasir yang habis mpulang itu di apa yakin biar halus diarah pasirnya dan itu batu kerikil-kerikilnya biasanya itu ada batu-batu yang bagus nah kita cari semoga nanti mendapatkan batu yang bisa meniliki nilai jual lah kalau enggak ada yang unik-unik ya guys itu keseluruhannya yang belum sakit-sakit duit-sakit iklan-iklan aja di skip lanjut ya kondisinya seperti ini luar biasa ini Wow nah ini ada tempat masingnya jadi masingnya disana guys ya modelnya itu masingnya menyelam nah kebetulan ini udah pada berhenti nih mungkin kedinginan kemarin habis banjir besar ya Sungai Kebumen terutama Sungai Lukulun tuh akhirnya berwarna coklat mocha ini coklat bleder ini guys bahkan sampai-sampainya ini ya nyampe atas ini ya ini bekas-bekas sampah banjir tuh ya ada nyampe atas ini berarti ini kedalamannya luar biasa nih kalau banjir ini sebenarnya masir disini sudah susah nih guys soalnya ini udah dalam tapi tetap diambil terus pasirnya biasanya itu yang kalahnya apa ini tanah-tanah di sekitar itu menjadi gugur ini ya jadi semua itu ada sebab akibat atau akibat sebab ekonomi seperti itu nah sekarang kalau enggak masir itu waduh itu pembangunan gimana guys otomatis susah ini guys ya kita memerlukan pasir untuk pengolahan atau membangun bangunan ya rumah gedung dan masih banyak yang lainnya nah ini ya jadi saya kalau turun ke sana aduh patu-patu disana guys bisa mudah norai ya ini harus telanjang kaki nih soalnya takut terplehet oh lewat sana mungkin guys ya Coba kita turun lewat sini nih mungkin tangganya disini nih tuh jadi mulang disini Rekasa banget ya guys udah 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 nih keceplung jeror pinggiran hehehe ini bisanya lokasi seperti ini cocok untuk apa ya memancing Iya kalau memancing ikan sidat itu bagus ini Sungai Lekulo itu terkenal dengan sidatnya loh guys ya luar biasa nih yang saya saya takutin itu apa itu takutnya ada buayanya soalnya dikabarkan juga buayanya itu keluar lagi ini guys di Lepulo ada buayanya juga cuma biasanya Pak bagian selatan guys ya dekat dengan laut biasanya nah ini ada pelataran kecil supaya kita review ya ya barangkali ini ada yang unik-antik apa ini guys ada batu-batuan sedikit cuma kurang bagus sebenarnya ini berwarna hijau tapi ini masih cadas sepertinya ini corcoran jadi kebanyakan ini masih cadas ya batu-batu cadas ini guys oke sepertinya disini enggak ada batu yang bagus coba kita cari di ayakan pasir ya naik ke atas guys mantap jos juga ada ini turunan-turunan pasir tuh ya luar biasa nah ini ayakan-ayakan pasir ini sepertinya ini juga meniliki nilai jual cuma ini biasanya buat para pengecoran disini guys jadi lumayan lebih murah dibandingkan dengan pasir kalau pasir kan ini dia nilai jualnya cepet kita mencari batunya disini saja ini nah ini ada batu susah guys kalau mencari disini nih udah keong tapi kurang mengkristal jadi kita mencari di daerah kebumen yang tapi yang sebelah selatan ini guys jadi pelatarannya sangat sedikit jadi dari rumah saya ke biasa sayang bolang itu perjalanan kurang lebih satu jam guys lumayan jauh nah ini ada batu untik mungkin lempungan ini kita temukan ya ini batu apa kita cetek sih dulu ini estimasi batu marmer hijau ini guys lumayan juga nih kita semua di daerah sini disini juga ada batu nah ini ya cupung es atau kristal ya quarts quarts ini guys nah itu ada bapaknya lagi masir dos mantap Hai turung asopak nah disitu juga ada mainan ceritanya ya dulu sini ini pelatarannya lebar sekali guys hampir satu lapangan sepak bola ya karena cuma Hai terjadi keguguran gugur-gugur terus akhirnya nyampe sini guys hehehe ya itulah resikonya kalau ditambang terus lumayan ini dapat dua disini ada batu ati ayam atau jesper ini ya ya jadi ati ayam disini banyak sekali kita paling carinya tapak jalaknya tapak jalaknya tapak jalak pati ayam ini ada batu kendit nah ini lumayan unik nih ya ya tuh tuh jadi ini batu lintang atau batu kuarsit kuarsit kuat atau batu rose kuatnya ini ya ini ada warna semu-semu pinknya ini guys lumayan unik juga oke lumayan dapat tiga ini joss mantap ya pemandangannya dari atas seperti ini guys guys luar biasa nih mantap mantap joss oke lanjut lagi nah disini juga ada yang mengumpulin ini guys nah ini nah batu-batu sepin ini dikumpulkan itu dengan nilai jualnya juga biasanya harganya perember perember antara 3000-5000 biasanya tergantung kualitas lah kualitas patuh patuh seperti itu aja ada kualitasnya ya mantap cos nah lanjut lagi nah ini kita temukan lagi batu lintang juga atau sering disebut batu kecubung S ini jenis kuarsit kuat nah ini batu odunan hehehe nah ini batu Jasper ini enggak pakai air aja udah kelihatan apalagi kalau disiram pakai air pakai semprotan atau siram pakai aqua itu lebih bagus lagi motifnya lebih jelas guys tuh ada keong guys sayang ini belum menjadi batu Hai belum ditemukan yang bagus ini hahaha tapi enggak apa-apa ini biasanya buat pengecoran nih mantap-mantap jalan buat masir ya jadi ini sungai lukulo yang masih dekat dengan perkotaan jadinya seperti ini guys biasa nanya ada batu Jasper batu lintang di sini juga ada ini batu apa ini guys Oh ternyata belum jadi batu ini plekicot ini Jasper nah itu ada beberapa pengepul kita cari saja barangkali ada yang bagus nah ini nah ini cukup untik guys ini seperti fosil ini kita bawa saja padang ada ditemukan yang bagus juga di sini soalnya nggak di nggak dipulangin ini sini guys jadi hanya diarah pasirnya saja ini ini masih beletak nggak kelihatan aduh 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 nah disini ada lagi kita cari ya ini sudah disiramin tadi sama Mas Nugroho kita mulai bersama Bang Anton dan Bang Nugroho kali ini belum ditemukan yang bagus ini disini ada batu kotak ini guys ya waduh kotak ini seperti kue ini unik juga nih tapi ini bahan materialnya ringan ini batu cadas kayaknya nih guys Aduh sini ada batu Jasper tepak jalak aja nggak ada ini nggak apa-apa luar biasa ini padahal habis banjir ini orang-orang masih saja mewasir ya atau mencari pas mencari pasir di sungai kirain keong nih guys ternyata bukan ini yang disirami tadi Jasper kita temukan ini batu lintang kuning nah belum ada yang spesial ini guys mantap cos kita berpindah ke sisi lain ini sudah dicetor sisi lain tempat para orang masir ya jadi berendam guys jadi masih disini nih di tengah-tengah ya guys kadang menyelam juga ada lewat pakai ban soalnya kalau di pinggiran sini ini sudah banyak lumpurnya nah ini jadi nggak bisa untuk masir ya tuh mantap cos luar biasa ini tuh sungai lukulu ini kalau sungai lukulu bagian tengah atau bagian hilir ya seperti ini guys hehehe kurang menarik jadi hanya banyakan lumpur ini pasir-pasirnya udah pada dijualin kalau bagian atas atau hulu sana ya itu masih bagus-bagus ya mungkin sekian dulu ya untuk video membawang kali ini jadi kadang saya membawang juga nggak cuma itu-itu saja ya di tempat ini di lain tempat juga kita explore biar tahu bahwa suh bagian sungai lukulu itu cuma nggak cuma di atas saja ya pemanahan seperti itu di bagian tengah atau bagian ujung seperti ini juga guys keadaannya mantap cos terima kasih apabila ada kesalahan mohon dimaafkan tetap semangat jangan lupa medanglah ketina lapar dari saya emin baju krok and gamestorm mantap cos luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lumayan ini guys dapat satu ini yang unik heh dua 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 banyak bees neki� gue masih pasang YOU 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 KALIN